Hai, saya El, dan ini adalah Telkomputer Episode ke-56, Cara Instant Menjadi Hacker. Beberapa waktu yang lalu, sempat viral sebuah video yang memperlihatkan seorang petugas kepolisian berada di dalam ruangan yang diisi beberapa monitor dengan tampilan ala-ala hacker. Hal ini berhubungan erat dengan ramainya kebocoran data saat itu. Video tersebut pun ditambahkan narasi perkuat sistem keamanan data Polri, seolah-olah mengisyaratkan petugas tersebut sedang bertugas menjaga data kepolisian. Bukannya mendapat apresiasi, video ala-ala hacker tersebut justru mengundang orang olok-olok warganet yang menganggap video tersebut hanyalah pembodohan publik hingga tidak sedikit yang membongkar cara pembuatannya. Setelah melihat video tersebut, saya menyadari satu hal penting. Untuk menjadi seorang hacker profesional, memang butuh waktu lama karena banyak hal yang perlu dipelajari. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk kalian yang ingin berpura-pura menjadi seorang hacker. Apa saja cara instan untuk terlihat seperti seorang hacker layaknya di film-film? Mari kita bahas satu persatu, mulai dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Di antara semua cara menjadi hacker pura-pura, cara ini adalah salah satu yang paling mudah. Saking mudahnya, bahkan petugas kepolisian yang ada di video tadi kemungkinan menggunakan cara yang sama. Yang kalian butuhkan hanyalah video head-up display alias HUD. Kalian bisa masuk ke pencarian YouTube, lalu masukkan kata kunci hacker background. Lantas, kalian akan menemukan beberapa video yang dapat kalian pilih untuk dijadikan tampilan monitor. Dalam kasus video yang viral tadi, dirinya menggunakan video berjudul Andy Fielding Retro Sci-Fi Green. Setelah kalian memilih video, silakan perbesar tampilannya menjadi fullscreen dan jeng-jeng. Kalian sudah bisa merekam aktivitas ala-ala hacker kalian sambil menikmati segelas ekstra jus susu atau malah ditemani teh hangat jika cuaca sedang dingin. Untuk tampilan ala hacker ini, saya ingat sudah lama menggunakannya di video pertama channel Pacek Komputer. Bahkan dua video tampilan monitor yang saya gunakan saat itu, juga saya upload di channel ini. Silakan diputar atau kalau perlu didownload dan dipakai sesuai kebutuhan. Karena hanya bermodal video yang ditampilkan fullscreen, metode ini juga bisa kalian praktekkan menggunakan perangkat smartphone kalian. Selain video background, kalian juga dapat mencoba masuk ke website seperti pranks.com-hacker atau hackersimulator.com jika ingin mencoba menyusun sendiri tampilan background sesuai keinginan kalian. Dan tentu saja saat sudah selesai, pastikan masuk ke mode fullscreen sebelum merekam aksi ala-ala hacker kalian. Cara kedua yang juga tidak kalah populer adalah memanfaatkan CMD alias Command Prompt yang ada di sistem operasi Windows. Kelebihan metode ini adalah, kalian tidak membutuhkan internet dalam eksekusinya. Pertama-tama, silakan buka Command Prompt dengan cara mencarinya di pencarian aplikasi atau menjalankannya menggunakan Windows Air dan mengetikan CMD. Setelah terbuka, silakan maksimis tampilannya hingga memenuhi layar komputer kalian. Yang paling mudah dilakukan setelahnya adalah, mengganti warna tulisan pada tampilan Command Prompt dengan mengetikan color A, lalu tekan Enter. Seketika tulisan pada Command Prompt kalian telah berganti menjadi warna hijau ala-ala hacker. Setelah itu, ada dua perintah yang paling populer yang biasa dipakai untuk memunculkan tampilan yang rumit. Perintah pertama adalah, dir-s. Perintah ini akan menampilkan semua file dan folder secara rekursif di dalam direktori saat ini. Dengan mengetikan perintah tersebut, kalian akan mendapatkan tampilan teks panjang berwarna hijau ala hacker yang berdurasi cukup lama sehingga cukup untuk kalian rekam dan tunjukkan seolah-olah kalian sedang melakukan hacking yang rumit. Selain perintah dir garis miring S tadi, perintah lainnya yang cukup populer adalah 3. Kalian cukup mengetikan 3, lalu diikuti dengan drive kalian semisal 3 spasi C titik 2 garis miring, lalu tekan Enter. Maka kalian akan mendapat tampilan seolah-olah komputer kalian sedang memproses sesuatu yang sangat rumit. Dua cara instan yang saya sebutkan sebelumnya adalah yang paling umum dan diketahui banyak orang, namun berbeda dengan cara instan ketiga dan seterusnya. Di metode ketiga ini, kita memanfaatkan tampilan cyber war map alias peta perang cyber yang tersedia di beberapa situs. Caranya, kalian cukup masuk ke pencarian google, lalu ketikan cyber map live. Kalian bisa coba masuk ke website milik Kaspersky yakni cybermap.kaspersky.com Setelah terbuka, kalian akan melihat tampilan bola dunia lengkap dengan garis-garis berwarna yang memperlihatkan serangan-serangan cyber antar negara. Kalian hanya perlu menekan F11 untuk masuk ke tampilan fullscreen dan jadilah tampilan seolah-olah kalian sedang memantau serangan cyber di internet atau bisa juga kalian berpura-pura seolah kalianlah yang melakukan serangan tersebut. Selain website milik Kaspersky, sebenarnya ada beberapa website lain yang memiliki tampilan cyber war yang tak kalah menarik. Kalian bisa coba membuka treatmap.checkpoint.com atau live treatmap milik radware.com untuk mendapatkan variasi tampilan cyber war yang kalian inginkan. Ada satu kelemahan terbesar di antara cara instan pertama hingga ketiga yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni setelah kita menyetting triknya, kita hanya bisa melihat dan pura-pura sedang memantau aktivitasnya. Kita tidak bisa seenaknya menyentuh mouse apalagi menekan tombol di keyboard sehingga orang yang melihat bisa saja curiga hal tersebut hanyalah settingan. Oleh karenanya, metode berikut yang dapat kalian gunakan adalah hacker typer. Metode ini memungkinkan kalian untuk mengetik menggunakan keyboard dan membuat ilusi seolah-olah sedang melakukan aksi hacking yang sangat rumit. Pertama-tama, kalian masuk ke website penyedia layanan hacker typer, semisal hackertyper.com, lalu tekan F11 untuk masuk ke mode fullscreen. Setelah itu, silakan mengetik asal-asalan sesuka hati kalian. Niscaya apapun teks acak yang kalian ketikan akan diubah otomatis ke dalam bahasa pemrograman dan menciptakan ilusi, kalian mampu membuat program dengan sangat cepat seperti seorang hacker. Selain website hackertyper.com, ada juga beberapa pilihan lain seperti pramuaskito.org atau geektyper.com yang juga memungkinkan kalian mengetik asal-asalan namun tampak seperti hacker profesional. Metode Inspec Element adalah salah satu yang memungkinkan kalian mengedit tampilan website apapun yang ada di internet. Jika kalian adalah penonton setiap channel Paco Komputer, metode ini pernah viral di zaman pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, di mana website DPR dibuat seolah-olah di-hack dan diganti tulisan websitenya menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Caranya pun sangatlah mudah. Sebagai contoh, disini saya akan mengubah jumlah subscriber di halaman Youtube Paco Komputer yang awalnya 474.000 subscriber menjadi 69 juta subscriber melewati jumlah subscriber diari CIS. Yang perlu saya lakukan adalah memblok tulisan yang ingin diubah, lalu klik kanan, kemudian pilih Inspec. Setelah halaman Inspec Element keluar, kalian edit tulisan tadi sesuai keinginan kalian, lalu tekan Enter. Setelah dipastikan teksnya sudah berubah, silakan tutup halaman Inspec Element. Dan geng-geng, kalian sudah berhasil membobol jumlah subscriber channel Youtube kalian. Metode ini sangat efektif bahkan bagi kalian yang awam dengan dunia pengeditan website sekalipun, terutama jika yang ingin kalian ganti hanya sekedar teks dalam website. Kelemahan dari metode ini adalah, saat website tersebut dimuat ulang, tulisan yang sudah diubah tadi akan kembali ke tampilan awalnya. Namun tentu saja, jika kebutuhan kita hanya untuk pamer seolah-olah berhasil membobol website, tentu metode ini sudah lebih dari cukup. Cara instan yang tidak kalah populer adalah kombo topeng Guy Fawkes plus suara anonimus. Saya yakin, kalian pasti sering menemukan orang-orang yang mengaku hacker dengan modal topeng Guy Fawkes ini, entah di Youtube, Instagram, terlebih di TikTok. Padahal topeng sejenis ini bisa dengan mudah kalian beli di e-commerce-e-commerce yang sudah terkenal. Kalian hanya perlu mencari dengan kata kunci topeng anonimus, dan bermodal beberapa ribu saja, kalian sudah bisa menyamar menjadi hacker seperti di video-video tadi. Untuk melengkapi identitas kalian sebagai hacker yang tergabung dengan grup legendaris Anonimus, yang kalian perlukan hanyalah rekaman suara lelaki dengan nada yang cukup berat. Kalian dapat memanfaatkan aplikasi perekam suara seperti Adobe Audition untuk melakukan hal ini. Pertama-tama, setelah membuat file baru di Adobe Audition, kalian masuk ke menu Efek, lalu pilih Generate, kemudian pilih Speech. Silakan pilih Mail sebagai Gender, lalu tuliskan teks yang ingin kalian pakai dalam video kalian. Edit seperlunya, dan bila dirasa suaranya kurang berat, tambahkan efek Lower Pitch secukupnya. Selain menggunakan aplikasi pengeditan suara, kalian juga dapat memanfaatkan voice changer online seperti yang ada di linggojam.com untuk menyesuaikan suara kalian hingga sesuai dengan yang diinginkan. Suara anonimus yang kalian hasilkan ini dapat kalian kombinasikan dengan video kalian menggunakan topeng GaiVox tadi, atau kalian juga dapat mencari template video anonimus di Youtube atau platform video lain. Dan jeng-jeng, jadilah video ala anonimus milik kalian yang dapat dipakai untuk menipu netizen yang sangat polos. Halo Indonesia, kami adalah anonimus. Kami tidak lupa, kami tidak lupa. Jika kalian mencari di pencarian Youtube dengan kata kunci, hack suara azan, kalian akan menemukan beberapa video yang memperlihatkan siaran TV yang di tengah-tengah videonya tiba-tiba terdengar suara azan. Tidak sedikit netizen yang mempercayai hal tersebut. Sayangnya, video-video ini hanyalah editan sederhana bermodalkan video rekaman siaran TV dan juga suara azan sebagai penggantinya. Kalian hanya perlu mengeditnya di aplikasi video editing seperti Adobe Premiere Pro atau bahkan menggunakan KineMaster yang ada di Android. Dengan pengeditan sederhana ini, kalian dapat membuat ilusi seolah-olah siaran TV tadi berhasil kalian hack dan mengganti siarannya dengan suara yang kalian inginkan. Kurang lebih, demikianlah beberapa cara instan yang dapat kalian gunakan untuk menjadi seorang hacker tipu-tipu. Selain cara-cara tersebut, kalian juga dapat memanfaatkan aplikasi simulator dan membuat konsep tertentu seperti aksi hack alarm mobil, hack videotron, dan sebagainya seperti yang pernah saya bahas di tol komputer episode-episode sebelumnya. Dengan menggunakan metode-metode di atas, kemungkinan kalian tidak akan ditangkap pihak berwajib karena kembali lagi, kalian hanyalah hacker tipu-tipu alias hacker settingan. Namun agar lebih aman, pastikan setiap video yang kalian buat disertai disclaimer bahwa hal tersebut hanyalah rekayasa. Jangan sampai niatan kalian yang sekedar ingin terlihat hacker malah dianggap melakukan pembodohan publik. Sekian tol komputer episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax